Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beralamatkan di Jalan Letkol Haji Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, Gedung Akademik and Research Center, lantai 4. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pertama kali didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 105 A. Tahun 2007, tanggal 9 Mei tahun 2007. Saat ini landasan kerja Lembaga Penjaminan Mutu adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 22 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memiliki visi terdepan dalam akselerasi penjaminan mutu secara berkelanjutan. Misi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu Standarisasi Mutu Akademik dan Non-Akademik UIN Raden Intan Lampung Database Sistem Informasi Manajemen Mutu UIN Raden Intan Lampung Perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan UIN Raden Intan Lampung Monitoring, evaluasi, audit mutu, input, proses dan output UIN Raden Intan Lampung Tugas Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung yaitu Pelaksanaan Penyusunan Rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Mutu Akademik, pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian Mutu Akademik Dan pelaksanaan administrasi lembaga Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung dipimpin oleh Prof. Dr. Sudarman MAG Sebagai Ketua LPM dan Dr. Rika Damayanti M. Kep N. E. Sep Kep J sebagai Sekretaris LPM Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung memiliki tiga kepala pusat yaitu Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dipimpin oleh Dr. Jamal Fahri MAG Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu dipimpin oleh Dr. Ahmad Fauzan MPD Dan Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa dipimpin oleh Prof. Syafrimen M. E. D. P. A. S. D.